Kalau enggak minggu, senen, pokoknya seminggu bisa. Itu pun yang ngantem juga anak-anaknya semua. Terima kasih. Masih ada banyak, tapi yang enggak tahu lah masalah dia mau jual rumahnya, kek, dia mau jual ininya itu harganya dia. Apapun yang dia mau beli, apa itu harganya dia sebetulnya. Tapi saya sudah memberikan bahwa, bah kalau bisa enggak usah begini, enggak usah begitu. Jadi apa yang ada itulah dianggungkan, saya bilang. Tapi dia ngerti sekarang, udah lebih mengerti. Anggarnya mau di jual. Kenapa? Anggarnya mau di jual. Apanya yang dijual? Anggar. Sanggar. Yayasan. Yayasan ya. Oh, yayasan. Yayasan udah dijual. Udah lama, jauh dia masih dia sehat. Mungkin dia sadar dengan udah usia. Dia mengelola yayasan itu. Mungkin enggak mampu atau gimana. Jadi dia menyerahkan ke orang lain. Mungkin enggak mampu atau gimana. Tapi memang banyak kita ini larinya emang bikin kurus? Bikin kurus? Oh, karena kan dia ada diabetes. Dia ada gula. Terus makannya waktu dia, waktu sakit-sakit ini memang susah. Masuk 1% saja susah. Jadi kondisi tubuhnya ya makin lama makin turun. Makin turun. Sangat terus. Sekarang beliau lagi di Jawa Timur. Memang dia ada niat dari sebelum sakit pun sampai sekarang dia lagi dalam keadaan sakit. Nazar ya, niatnya beliau itu mau ziarah ke makam Gus Lusnik ya, di Kediri, di Jember. Jadi sekarang ini dia lagi ada di Jawa Timur. Pulangnya mungkin insya Allah kalau enggak minggu, Senin. Karena dia seminggu misalnya. Itu pun yang ngantar juga anak-anaknya semua. Diizinkan pun keluar kota berpergantian jauh di sana keadaan. Ya, justru itu. Kalau kita bertiga ini sebetulnya melarang. Takutnya kan enggak boleh capek. Enggak boleh capek. Harus banyak istirahat dan harus banyak lebah. Kalau udah duduk begitu lama, kakinya berkak lagi. Tapi ya memang beliau udah niatnya seperti itu, udah keceng. Ya udah. Jalan dia. Beliau melaksanakan apa? Mengguburkan Nazar aja. Karena beliau Nazar. Nazar itu kan berat. Kalau enggak dilaksanakan, banyak hambatan-hambatan lain. Jadi beliau melaksanakan itu. Tadinya kita juga agak ragu. Tapi karena dia bilang itu Nazar. Ya udah. Kita doa aja. Toh dia di mobil tiduran. Sama anak-anak ujungnya. Ya insya Allah Nazar dia sampai niatnya kan baik untuk ziarah ya. Dan dia sampai di sana. Sampai kembali ke Jakarta. Selamat sehat. Ada terapi sendiri? Ada. Ya Fren, kemarin terapi di daerah dekat rumah sih. Jadi kan di daerah apa ya? Guaran tahap olah. Jadi kalau terapi itu dipanasiin badannya. Kayak pisau terang. Terus dikasih apa yang tersebut? Kupuntur. Kupuntur. Kayak macam itu. Kan sarapnya biar-biar. Sebenarnya kemarin kita Fren. Ya ketika ini kita ngarang ya. Ngarang untuk pergi ke Surabaya. Ke Jawa itu. Saya bilang. Bun. Gak usah pergi dulu. Capek nanti perjalanan jauh. Karena pakai mobil. Mobil kan. Enggak. Wah ini udah niat. Terima kasih juga. Terus kita udah bilangin. Kalau dia memang mau jalan yaudah kita. Yang penting saya udah ngomong sama anaknya aku. Sama Ijaz. Tolong jaga makan mama. Jaga istri apa. Itu aja. Kejarnya apa sih? Mau ziarah. Ziarah aja. Lalu kamu akan dekat ya. Sama susah begini yang. Mungkin guru beliau. Atau yang memberikan pencerahan beliau. Dia udah niatkan yaudahlah. Dia jalan. Gap-gap tapi mana lagi? Masih. Kalau gak salah dua pinggu sekarin. Beliau check up ke rumah sakit. Pertamina. Tapi selain di Pertamina. Beliau juga ada terapi-terapi di rumah sakit. Aku sih tidak bisa bekerja. Ini udah banyak lagi. Banyak-banyak banget. Banyak-banyak banget dari artis pop, artis dangkut, pelawat. Hampir semua lah. Sinetron. Hampir semua sih. Dari pemerintahan juga ya. Jadi sudah banyak sih yang melihat. Alhamdulillah mungkin doa orang banyak. Jadi beliau tambah sehat. Tambah sehat. Ya mohon doain aja. Dari seluruh masyarakat Indonesia. Seluruh masyarakat ya. Indonesia terutama ya. Bapak. Apalagi tambah beliau. Ini kan ada video yang viral. Berarti kan dunia tuh. Yang mudah-mudahan sedunia itu boleh doain. Jangan lupa ya. Di subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa ya.